Sekte Children of God Sekte Children of God, juga dikenal sebagai The Family International, didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, oleh David Brandberg. Burke, yang lahir pada tahun 1919, adalah seorang pendeta pentakosta yang sebelumnya telah bekerja dalam pelayanan gereja tetapi merasa frustrasi dengan apa yang dilihatnya sebagai kemunafikan dalam kekristenan arus utama. Pada akhir 1960-an, suasana sosial dan budaya di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh gerakan kontra budaya dan protes. Burke melihat peluang untuk menjangkau kaum muda yang kecewa dengan masyarakat dan mencari makna spiritual. Dia mulai menghotbahkan pesan radikal yang menggabungkan elemen-elemen kekristenan dengan doktrin anti-kemapanan dan hidup komunal. Gerakan ini menarik banyak pengikut muda yang tertarik pada pesan cinta dan pemberontakan Burke. Mereka membentuk komunitas-komunitas yang hidup bersama, berbagi harta benda, dan menyebarkan ajaran Burke. Nama awal gerakan ini adalah Tense for Chris, tetapi kemudian berubah menjadi Children of God. Children of God terkenal dengan beberapa praktik kontroversial, termasuk penggunaan hubungan bercocok tanam sebagai alat untuk merekrut anggota baru dan mengumpulkan dana, sebuah praktik yang mereka sebut sebagai flirty fishing. Praktik-praktik ini, bersama dengan tuduhan penyalahgunaan dan penyimpang hubungan bercocok tanam, membuat sekte ini banyak dikritik dan diawasi oleh otoritas di berbagai negara. Pada 1970-an dan 1980-an, sekte ini memperluas jangkauannya secara internasional, mendirikan komunitas di berbagai negara di seluruh dunia. Pada tahun 1978, setelah skandal dan tekanan publik, Children of God, atau sekarang dikenal sebagai The Family International, dikenal dengan sejumlah ajaran dan praktik yang sangat membagongkan dan sering dianggap sesat oleh banyak pihak. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai beberapa ajaran dan praktik yang membuat kelompok ini yang amat membagongkan. FF adalah praktik di mana anggota wanita menggunakan daya tarik apemnya untuk merekrut anggota baru dan mengumpulkan dana. Praktik ini diperkenalkan oleh David Burke pada tahun 1974 dan sering melibatkan hubungan bebas bercocok tanam. Burke menganggap ini sebagai cara untuk menunjukkan cinta Tuhan dan mendapatkan simpati serta dukungan dari pria yang direkrut atau diberi bantuan. Fing berlanjut hingga pertengahan 1980-an sebelum akhirnya dihentikan karena kritik publik dan risiko kesehatan yang meningkat, termasuk penyebaran penyakit menular. David Burke mengajarkan bahwa bercocok tanam adalah ekspresi cinta ilahi yang tidak boleh dibatasi oleh konvensi sosial atau norma-norma moral tradisional. Ini mengarah pada promosi hubungan bebas bercocok tanam dalam komunitas, termasuk antara orang dewasa dan remaja, yang dalam banyak kejadian melibatkan penyalahgunaan bebas bercocok tanam terhadap yang unyu-unyu. Burke sendiri terlibat dalam skandal bercocok tanam, termasuk tuduhan paksa bercocok tanam terhadap unyu-unyu, yang kemudian mempengaruhi citra sekte ini. Sekte ini mempromosikan konsep revolusi cinta, di mana cinta fisik dan emosional dianggap sebagai alat untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam praktiknya, ini sering berarti bahwa hubungan bercocok tanam dan romansa di antara anggota dipromosikan tanpa batasan tradisional. Pada awalnya itu dia hanyalah penghutbah dengan sejumlah pengikut religius yang mengkultuskan nilai-nilai cinta dan kebebasan. Namun ketika dunia mulai dirundung keresahan dengan berbagai kabar akhir zaman, David mulai memanfaatkan gerakan cinta bebas Amerika Serikat demi mempromosikan hubungan yang tercelah secara moral. Dalam ajarannya, Tuhan dianggap sebagai pemberi cinta kasih, yang hal tersebut ditafsirkan sebagai hubungan bebas bercocok tanam. Karena itu, para anggotanya diberitahu bahwa tidak masalah melakukan hubungan bercocok tanam dengan anak-anak dan anggota keluarga mereka sendiri bahkan oleh para bini orang lain, intinya bebas melakukan genjut bercocok tanam oleh siapapun. David Burke yang pada saat itu berusia 49 tahun, mulai menafsirkan ulang agama Kristen dengan memperingatkan akan terjadinya kiamat. Hal ini disokong maraknya pemberitaan kiamat kala itu. Ketika gerakan ini berkembang, ajaran Burke yang dituangkan dalam surat-surat yang bertele-tele dan mengandung kata-kata kotor kepada para pengikutnya menjadi semakin aneh. Burke meramalkan jika Kohautek akan menghancurkan Amerika, mengatakan kota berbentuk piramida berada di dalam bulan, dan mengaku dibimbing oleh roh Rasputin, Martin Luther, MacArthur, dan Pied Piper. Hubungan bercocok tanam adalah topik lain yang sering dibicarakan. Tidak ada yang salah dengan bercocok tanam selama dilakukan dalam cinta, tidak peduli dengan siapa, dengannya, atau umur berapa, atau saudara apa, atau sikap apa. Burke menyatakan hal itu dalam surat tahun 1980 yang masih menghantui kelompok tersebut. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan agar orang tua melakukan anu pada anak laki-laki mereka sebelum tidur dan menginstruksikan pengikut perempuan bagaimana memikat laki-laki ke dalam kelompok. Dilansir dari All That's Interesting, organisasi ini pernah memiliki anggota global sebanyak 25 ribu orang dan dan hampir 15 ribu orang di antaranya adalah anak-anak. David Burke, seorang penginjil dan mantan pendeta dari sebuah gereja kecil, mendirikan Children of God pada tahun 1968. Ia awalnya menarik para hipis dan anak muda yang tidak puas dengan kehidupan konvensional dan mencari makna spiritual. Burke dikenal sebagai Moses David atau Moe di dalam kelompok tersebut. Ajaran Children of God sangat berbeda dari kekristenan tradisional. Mereka mengklaim memiliki interpretasi khusus dari Alkitab dan percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan untuk menyebarkan kasih Tuhan dengan cara yang radikal. Beberapa doktrin utama mereka termasuk. Burke mengajarkan bahwa hubungan bercocok tanam adalah bentuk kasih Tuhan yang harus dibagikan secara bebas. Burke sering mengeluarkan ramalan tentang akhir zaman dan kiamat yang mendekat. Anggota dianggap sebagai bagian dari keluarga, besar dan diharapkan untuk hidup dalam komunitas bersama, seringkali dengan gaya hidup komunal dan berbagi sumber daya. Kelompok ini juga dituduh melakukan kontrol pikiran dan manipulasi terhadap anggotanya, membatasi kontak dengan dunia luar dan memaksa ketaatan mutlak kepada pemimpin. Pada tahun 1978, kelompok ini berganti nama menjadi The Family of Love dan kemudian pada tahun 1987 menjadi The Family. Pada tahun 2004, mereka berubah lagi menjadi The Family International. Perubahan nama ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki citra mereka setelah berbagai skandal dan tuduhan. Pada tahun 2009, TFI mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri struktur komunal mereka dan bahwa anggota sekarang diizinkan untuk hidup secara independen. Kondisi saat ini, meskipun sekarang lebih kecil dan kurang terlihat dibandingkan masa kejayaannya, The Family International masih ada dan beroperasi di berbagai negara. Tujuan didirikannya Sekte Children of God oleh David Brandberg pada tahun 1968 meliputi beberapa aspek utama yang mencerminkan visi dan misi kelompok ini. David Berg mendirikan Children of God dengan tujuan menyebarkan versi radikal dari ajaran Kristen yang berbeda dari gereja-gereja tradisional. Berg merasa bahwa gereja-gereja tradisional telah menjadi korup dan kehilangan esensi asli dari ajaran Yesus Kristus. Children of God berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang mereka pandang sebagai kekristenan sejati dengan fokus pada cinta, komunitas, dan pengorbanan pribadi. Pada akhir 1960-an, banyak anak muda di Amerika Serikat yang terlibat dalam gerakan kontra budaya, menentang Perang Vietnam, dan mencari makna hidup di luar struktur sosial yang ada. Children of God berusaha menjangkau dan merekrut kaum muda ini dengan menawarkan kehidupan alternatif dalam komunitas yang penuh cinta dan solidaritas. Berg melihat potensi besar dalam mengarahkan semangat pemberontakan dan pencarian spiritual kaum muda tersebut ke dalam kelompoknya. Tujuan utama lainnya adalah menciptakan komunitas-komunitas komunal di mana anggota bisa hidup bersama, berbagi semua harta benda, dan bekerja sama dalam menjalankan misi kelompok. Komunitas ini dirancang untuk mencerminkan kehidupan awal gereja Kristen, di mana segala sesuatu dimiliki bersama dan anggota saling mendukung secara penuh. David Berg mengajarkan bahwa akhir dunia sudah dekat dan bahwa Children of God harus mempersiapkan diri untuk peristiwa apokaliptik ini. Tujuan kelompok ini adalah untuk mempersiapkan anggotanya secara spiritual dan fisik untuk bertahan hidup selama masa kesulitan besar yang diramalkan akan datang. Ini termasuk membangun jaringan internasional komunitas yang dapat bertahan dalam kondisi sulit dan tetap setia pada ajaran Berg. Children of God mulai masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Masuknya kelompok ini ke Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk penyebaran misi mereka secara global dan ketertarikan mereka pada negara-negara dengan populasi yang mayoritas beragama dan budaya yang berbeda. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi masuknya Children of God ke Indonesia termasuk. Sejak awal berdirinya, Children of God telah memiliki misi untuk memperluas jangkauan mereka secara internasional. Mereka mencari kesempatan untuk mendirikan komunitas-komunitas baru di negara-negara di mana mereka belum memiliki kehadiran signifikan. Sebagai bagian dari strategi ekspansi mereka, Children of God tertarik pada negara-negara Asia, termasuk Indonesia, karena kekayaan budaya dan keragaman agama di wilayah tersebut. Mereka melihat potensi untuk mendapatkan pengikut baru di antara masyarakat yang mencari makna spiritual. Children of God percaya bahwa mereka memiliki ajaran yang unik dan relevan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Masuknya mereka ke Indonesia mungkin dipandang sebagai bagian dari misi mereka untuk menyebarkan pesan mereka ke berbagai negara dan budaya. Ketika Children of God pertama kali masuk ke Indonesia, mereka mungkin telah menarik minat dan dukungan dari beberapa individu atau kelompok yang tertarik dengan ajaran dan praktik kelompok tersebut. Kondisi sosial dan politik Indonesia pada saat itu mungkin juga mempengaruhi masuknya Children of God. Pada era tersebut, Indonesia sedang mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan, dan kelompok-kelompok baru dengan ideologi dan ajaran yang beragam mulai muncul dan menarik perhatian. Saat Children of God masuk ke Indonesia, mereka kemungkinan besar memulai dengan upaya penyiaran pesan mereka, menyebarkan literatur dan melakukan misi pribadi. Mereka mungkin juga mencoba mendirikan komunitas-komunitas kecil di beberapa lokasi di Indonesia. Namun, karena sifat kontroversial dari ajaran dan praktik mereka, dan kemungkinan adanya reaksi negatif dari otoritas dan masyarakat setempat, kehadiran mereka mungkin tidak selalu terbuka atau tercatat secara resmi. Meskipun Children of God, The Family International tidak memiliki kehadiran yang besar atau terorganisir secara terbuka di Indonesia, mereka kemungkinan memiliki beberapa pengikut atau simpatisan di negara ini. Ajaran yang mereka bawa mungkin mencerminkan ajaran yang sama atau serupa dengan yang mereka sebarkan di negara lain, meskipun penekanan pada praktik tertentu mungkin berbeda tergantung pada konteks lokal. Namun, karena kelompok ini terus berubah sepanjang waktu dan mungkin tidak terlalu terbuka tentang ajaran mereka, informasi tentang ajaran mereka di Indonesia mungkin tidak sejelas di negara-negara di mana mereka memiliki kehadiran yang lebih besar. Beberapa ajaran umum dari Children of God yang mungkin juga dipegang oleh pengikut mereka di Indonesia meliputi. Children of God mengajarkan bahwa mereka adalah kelompok yang terpilih dan bahwa mereka akan diselamatkan dari bencana dan penghukuman di akhir zaman. Mereka mungkin mengajarkan bahwa hanya dengan mengikuti ajaran dan petunjuk dari pemimpin kelompok mereka, mereka akan mendapatkan keselamatan spiritual. Seperti dalam ajaran mereka di negara-negara lain, Children of God mungkin juga mengajarkan pentingnya cinta dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin mendorong anggota untuk saling mencintai dan memberikan bantuan satu sama lain, serta untuk melakukan pengorbanan pribadi demi misi kelompok. Children of God dikenal karena memuja dan menghormati pemimpin mereka dengan cara yang hampir dewa. Pengikut mungkin diajarkan untuk mematuhi petunjuk dan ajaran dari pemimpin kelompok mereka tanpa ragu-ragu. Seperti di negara lain, pengikut Children of God di Indonesia mungkin juga terkena indoktrinasi dan kontrol pikiran yang ketat. Mereka mungkin diajarkan untuk mempercayai sepenuhnya ajaran dan pemimpin kelompok mereka, dan mereka yang meragukan atau keluar dari kelompok mungkin disolasi atau dihukum. Children of God mungkin juga mendorong pembentukan komunitas komunal di Indonesia, di mana anggota hidup bersama, berbagi harta benda, dan mendukung satu sama lain secara ekonomi dan spiritual. Seperti di tempat lain, pengikut Children of God di Indonesia mungkin juga menggunakan media dan seni untuk menyebarkan pesan dan ajaran mereka. Mereka mungkin memproduksi literatur, musik, dan materi lainnya yang didesain untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan. Meskipun ajaran ini mungkin menjadi bagian dari praktik Children of God di Indonesia, penting untuk diingat bahwa informasi tentang kehadiran mereka di negara ini mungkin terbatas dan tidak selalu mudah diakses. Selain itu, karena sifat yang kontroversial dari kelompok ini, mereka mungkin juga beroperasi dengan profil yang lebih rendah atau di bawah radar untuk menghindari perhatian publik atau otoritas. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur Panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.